Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Mas Bro berjumpa lagi bersama channel saya linksang degil dan di perjumpaan kita kali ini kita akan berbagi tutorial umpan ya Mas Bro ya ini khusus untuk ikan nila umpan yang sangat gacor pengganti lumut jadi di perjumpaan kita kali ini kita akan membagikan pengalaman tentang bagaimana caranya meracik umpan ikan nila sebagai pengganti lumut panjang sangat itu umpan yang sangat gacor ini Mas Bro dan bahan-bahannya cukup mudah dan cukup simpel Mas Bro dan untuk bahan intinya itu kita menggunakan pelet 781 min tiga ini yang mintiga ya Mas Bro ya khusus spesialis nila babon di Mas Bro semua kalau dalam keadaan musim penghujan biasanya itu akan susah mencari dari lumut dan stok lumut dalam penyimpanan di kulkas juga tidak ada maka dengan menggunakan pelet ini nah ini sebagai bahan penggantinya Mas Bro dan caranya cukup mudah dan cukup simpel dan ada bahan-bahan untuk tambahan lainnya ya Mas Bro ya jadi kita langsung aja kita racik umpannya sekaligus kita tunjukkan berbagai macam bahan-bahannya dan bahannya cukup mudah didapatkan masuk di warung-warung atau di gede-gede pancing juga banyak Oke kita langsung aja Mas Bro ya kita bikin umpan racikan khusus nila babon pengganti lumutnya tapi sebelumnya disini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bro semuanya yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa untuk di like comment share dan subscribe nya karena subscribe itu adalah gratis jadi jangan lupa untuk di subscribe ya Mas Bro ya tekan tombol lonceng notifnya agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari linksang di sini Oke kita langsung lanjut kita langsung saja ya kita masuk ke dalam tahap pembuatan nah disini kita menggunakan wadah ya dan wadahnya lumayan lah terlalu besar tidak terlalu kecil tidak dan disini kita menggunakan bahan utama pelet 781 yang mintiga ini khusus makan ikan yang udah ukuran besar siap panen Mas Bro jadi kita menggunakan pelet 781 mintiga karena itu sangat cocok untuk mancing ikan nila babon ya yang ukuran lima jarian keatas Mas Bro baik di kolam maupun di liaran ini Oke kita langsung ini sebelumnya ini saya udah saya blender ya jadi nah ini Mas Bro untuk posisinya banyaknya seperti ini agar lebih mudah dalam pembentukannya jadi ini saya blender tidak saya siram menggunakan air panas karena ini takarannya harus benar-benar pas sih Mas Bro ya karena kalau menggunakan air panas takutnya nanti kelembean dan karena kelembean itulah kita terpaksa harus menambah peletnya lagi jadi racikannya enggak pas Mas Bro makanya ini saya haluskan Oke kita langsung tuang ya Mas Bro ya ini satu cangkir ini nah ini dia Mas Bro untuk posisi banyaknya segini ya pokoknya satu cangkir ini dan untuk bahan selanjutnya disini kita menggunakan terasi udang rebond nah ini Mas Bro ini harus wajib harus ada ya dan takarannya kita menggunakan dua bungkus ini di sini langsung aja kita haluskan juga ya biar lebih mudah untuk tercampur ini terasi udang rebond ya Mas Bro ya kita buka dulu ini dia Mas Bro udah jadi lanjut disini kita kasih air ya Mas Bro ya ini untuk takaran airnya disini saya menggunakan tiga sendok nah ini harus diingat Mas Bro tiga sendok ya ini sudah itu ini kita aduk supaya merata terakhir disini kita menggunakan telur nah ini ini bahan selanjutnya ya bukan yang terakhir di bahan selanjutnya kita menggunakan telur dan dalam penggunaan telur ini kita hanya mengambil yang kuningnya saja yang putihnya enggak kita pakai ya Mas Bro ya Oke kita pecah dulu ya nah itu dia Mas Bro kita pakai kuningnya lanjut setelah itu disini kita menggunakan red bell rasa pandan nah ini perisa pandan ya untuk takarannya disini saya menggunakan dua sendok Mas Bro ini oke satu tambah lagi ya Nah ini dia Mas Bro untuk takarannya disini saya menggunakan dua sendok langsung aja kita masukkan lalu kita aduk wah aromanya Mas Bro ini banyak yang belum tahu ya para pemancing menggunakan recikan ini karena ini juga termasuknya salah satu recikan andalan saya Mas Bro jika nilanya sudah ngogok makan menggunakan lumut kalau tidak mau jadi saya akan menggunakan racikan ini Mas Bro menggunakan telur ayam pelet dan ini yang paling penting nih perisa pandan dengan merek red bell dan dalam takarannya disitu menggunakan dua sendok nah ini Mas Bro karena ini tidak mau menggumpal jadi untuk takarannya disini ini kita bisa tambah ya airnya sedikit demi sedikit jangan terlalu banyak Mas Bro karena kalau terlalu banyak nanti dia ke enceran jadi terpaksa kita harus menambah lagi racikannya kayak sejenis peletnya itu Mas Bro nah ini ini dia ini diusahakan sampai benar-benar kalis ya harus benar-benar kalis Mas Bro sebenarnya untuk takaran kekerasannya itu tergantung kita Mas Bro jika Mas Bro semua suka dengan yang lembek-lembek ya bisa bisa dilembekkan dibanyakan airnya tapi kalau suka keras ya silahkan dikeraskan aja Mas Bro sikit-sikit dalam pemberian airnya karena kalau saya saya suka keras Mas Bro ini seperti ini ya ini udah kalis Mas Bro tinggal kita membentuk aja membentuk aja lagi nah inilah kenapa saya menggunakan blender tadi karena kalau kalau direndam pakai air panas takutnya tingkat dari kerasannya ini enggak stabil Mas Bro ini kalau keras dia dia dilempar itu gampang nggak mudah pecah nantinya nah ini dia Mas Bro empatnya udah jadi tinggal kita kumpulkan ya lebih mudah menggunakan tangan nampaknya nah ini nah ini dia Mas Bro racikannya sebanyak ini ini bisa untuk mancing berhari-hari Mas Bro apalagi kalau kita menggunakan mata pancing kecil ya ini sangat awet dan ini juga bisa diawetkan Mas Bro disimpan di dalam kulkas baru digunakan untuk mancing kalau untuk pemasangannya di mata pancing tinggal kita bulat-bulat seperti ini baru kita tusukkan ke mata pancing ini udah bisa digunakan dengan sangat baik oke Mas Bro saya rasa udah cukup dan bagi Mas Bro semua atau kawan-kawan semua yang ingin mencoba umpan ini silahkan dicoba Mas Bro Insya Allah ini tidak akan boncos Mas Bro terutama untuk mancing kolam ya ini spesialis untuk mancing kolam mau itu baik itu lomba ataupun harian dan umpan ini juga sangat mudah didapat bahan-bahannya dan sampai ketemu di episode selanjutnya mantap dan sampai ketemu di episode selanjutnya mantap selanjutnya mantap ketemu di episode selanjutnya чувствite Terima kasih.